Turun-turun aja turun-turun Kayak ada orang tau, kayak ada orang Kamu gak ngerasa mau ber... Gue gak bisa banget lewat hirai putih Hai guys, balik lagi di video Putih Arika Di video kali ini gue berada di vila yang udah kosong lebih dari 20 tahun Dan nanti gue juga berkesempatan untuk ngobrol sama penjaga vila ini Dari vila ini dibangun sampai vila ini terbengkalai Wow, ini bener-bener vila lokasinya ada di tengah-tengah hutan guys Kalau kalian bisa lihat nih, gue ngomong aja berasap gitu Dan di dalam itu ada lukisan yang katanya memang menyeramkan guys Jadi kalian harus nonton video ini dari awal sampai akhir Karena gue nanti bakalan eksplor ke dalam Dan gue bakalan ngobrol sama penjaga dari vila tua ini guys Oke guys, sekarang gue udah bersama Bapak Nanang Yang dimana Bapak Nanang ini penjaga dari vila ini guys Gue tidak bisa sebutkan secara detail ini vila apa dan dimana Supaya tidak ada pihak yang dirugikan Tapi yang jelas, vila ini udah kosong kurang lebih 10 tahun ya 20 20 tahun 20 tahun Pak Harto Lengser tahun berapa? Berarti tahun 1999 ini vila udah kosong? Ya udah mulai kosong Berarti Pak Harto Lengser vila ini juga ikut kosong juga? Berarti ditempatinnya nggak lama ya Pak? Nggak lama, paling paling 7 tahunan 7 tahunan ditempatin terus langsung kosong terbengkalai? Bapak jaga vila ini dari tahun berapa? Dari tahun 90, dari semenjak ngebangun Semenjak dibangun sampai kosong? Iya Pemiliknya nggak pernah kesini Pak? Pernah paling sekali dua kali lah Ini kan yang punya udah meninggal Jadi tinggal anaknya Jadi sekarang mungkin entah gimana lah dia nggak pernah kesini Masih berkomunikasi baik dengan keluarga pemilik rumahnya? Kalau pemilik rumahnya yang dari awal banget bangun Itu emang sudah meninggal dunia Vila ini beroperasi sampai kosong Bapak terus menjaganya? Iya Rame Pak termasuk vila yang rame? Masih rame Saya bekerja disini tahun 90 Sekarang tahun berapa? Ambil 30 lebih 30 tahun lebih Rumah kalau nggak dimasukin 40 hari aja Hawanya udah beda ya? Iya Apalagi udah puluhan tahun gitu Di dalam ada ini ya Pak? Masih ada barang-barangnya gitu? Ada properti Masih ada Masih ada properti? Masih ada Sekarangnya juga ada lukisan Yang dimana itu yang bikin serem ya? Pak Bapak selama jaga rumah ini Ada nggak sih Pak? Kayak hal-hal yang di luar nalar gitu Yang mistis lah gitu? Ya itu Apa? Suka Cuman kalau saya sendiri Belum pernah melihat menampakkan Sejenisnya ya Cuman kalau orang-orang lain yang lewat-lewat Atau sekitarnya Itu suka kelihatan menampakkan Bentuk sosok manusia Lagi beristirahat sini Maghrib-maghrib Kesini Dikira ini mungkin Vila masih berfungsi Beroperasi gitu kan Pas marib Ada orang katanya Masuk bawa lilin Nembus kaca masuknya Nggak lewat pintu Nggak lewat pintu Nembus kaca Terus ada tetangga Yang jaga pilah sebelah lagi Habis dari Pak Haji Salim Turun Disini ada bentuk manusia Tapi tinggi sekali Hampir-hampir nyampe gitu Padahnya ke atap gitu kan Sering orang melihat-lihat Kalau saya Cuman hanya paling merasakan aja Kayak merinding Nggak nyaman Gitu Kalau saya masuk aja Minta diantar Oh malah yang sering dilihatkan Tuh orang-orang sekitar ya Ya sekitar Kalau saya sendiri Nggak pernah menampakkan gitu Kalau orang lain yang sering melihat Ada berapa kamar? Ini ada tiga kamar Kemarin Tidak bisa dibuka Hilang kuncinya Mungkin dia terburu-buru Jatuh Jadi belum ketemu Jadi yang terbuka Cuman tiga kamar Empat Ada empat kamar ini Yang terbuka tiga yang satu Kamarnya nggak bisa terbuka Nah dulu kan ini beroperasi Dari tahun 90-an kan Boleh tahu nggak Pak Pertama kali harga vila ini tuh Berapa ribu? Mungkin kalau waktu itu Paling bahasa satu jutaan lah Ya udah mahal ya? Iya Iya sekarang kan Udah di atas tiga juta Kalau sewa vila Tiga sampai lima Di vila Daerah sini puncak ini Tiga sampai lima juta? Tiga juta tuh paling rendah Satu hari satu malam Pada umumnya lima juta Pak Bapak kan orang sini ya Di luar konteks horror Saya mau nanya Kalau saya datang ke puncak Itu di pinggir jalan tuh ada Orang pake papan vila gitu kan Ada vila L-nya satu Sama L-nya dua Vila sama vila Itu apa bedanya Pak? Iya sewakan kamar-kamar itu Kalau L-nya satu apa tuh? Kurang tau Kalian yang tau Tulis di kolom komentar Soalnya Kok ada vila L-nya satu L-nya dua Terus mereka di pinggir jalan gitu loh Pak Tapi gak tau itu dalamnya apa gitu Kita udah boleh bersih Terus uzon Itu masih menjadi pertanyaan L-nya satu sama L-nya dua Itu apa bedanya? Kita mau langsung masuk aja kali ya Biar gak terlalu lama juga disini Karena semakin malam Pasti semakin serem sih Energinya juga semakin kuat Oke guys gak usah pake lama Kita langsung aja Masuk dan mencari lukisan Yang katanya memang menyeramkan itu guys Semakin penasaran Dan ini sudah malam Energinya pasti semakin kuat Semoga kita bisa ya guys Oke kameramen selalu selamat kan? Kalau kameramen selamat Insya Allah gue juga selamat Oke guys ini penampakan vila-nya Wow Ini vila tahun 90-an Yang pada jam dulu ini Termasuk vila yang mewah Dan juga bagus Dan katanya banyak banget Tamu yang sering nginep di vila ini Tapi gak tau kenapa Setelah Pak Hartolengser Vila ini juga ikutan terbengkalai gitu Dan pemilik dari vila ini Sudah meninggal dunia Sehingga jadi vila ini tuh dikosongkan Karena pemilik utama ini sudah gak ada Jadi ya anak keturunannya Tidak terlalu mengurusi vila ini Sehingga vila ini jadi terbengkalai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Wow Bagus banget Masya Allah Ini bawahnya kayu-kayu gini ya Jadi hati-hati ya guys Dan ini sofanya Udah sampe rusak loh Yalah udah lebih dari 20 tahun Ditinggalin Kalau vila ini tuh dikatakan vila mewah Pada jamannya emang bener Ini aja udah ditinggalin puluhan tahun aja Masih kelihatan bagusnya gitu guys Dan kelihatan bahwa vila ini tuh vila mahal Dulu orang pada datang kesini Untuk healing Untuk rekreasi Bersama keluarga Teman-teman gitu kan Tapi sekarang tempat ini Hanya menjadi tempat yang kosong Yang dingin Dan dijadikan tempat-tempat mereka Yang tidak terlihat Kita langsung aja Menyelusuri semuanya Dan disini tuh Banyak banget lukisan-lukisan gitu Gak cuman ada satu Tapi ada banyak banget Dari lukisan pemandangan Dan katanya juga ada Lukisan sosok kakak beradik gitu Yang dimana lukisan itu tuh Pernah kayak gerak sendiri gitu guys Apakah malam ini Lukisan itu juga akan gerak sendiri Kesini dulu apa ke bawah dulu Ke bawah dulu aja ya Bismillahirrahmanirrahim Hati-hati ya Masya Allah Kaget gue Ada lukisan kucingnya Ada lukisan kucingnya Itu kucingnya sih Gede banget Tuh lukisan kucing Ini dulu mungkin Mini Mini bar gitu gak sih Supaya ini bagus banget Bentar-bentar Gue diem dulu Gue bayangin Villa ini Saat masih beroperasi Bagus dan mewah Nih guys Kursi-kursinya pun Sampai udah pada jamuran gitu loh Kordennya ini tuh Sampai udah bintik-bintik Kayak gini Bintik-bintik jamur Ini juga bagian teras ya Atau gak bisa dibuka Villa ini pada Tahun 90-an Ini harga villanya itu Satu juta guys Permalam Jadi kalian udah bisa bayangin kan Pada tahun 90-an Villa ini tuh harganya Satu juta Berarti semewah apa Beberapa ruangan Dan ada sosok perempuan Berjubah merah Itu ada di kamar Gue belum ngerasain Yang gimana-gimana Kayaknya kita dateng tuh Kayaknya disambut dengan baik gitu Karena yang pertama Kita juga berdoa dulu Dan sebelum masuk Dan kita juga Ngobrol sama penjaga Dari villa ini Ijin itu yang utama gitu Jadi biar kita Dalam pembuatan video itu Tenang gitu Walaupun gue tau banget nih Pasti ini banyak banget Mereka yang ngeliatin Kayak ngapain kita kesini gitu Kalau kita gak ganggu Kita gak usil Insya Allah mereka juga aman Dan kalian tau sekarang jam berapa? Jam setengah 10 malam Gue berada di villa Yang ada di tengah-tengah hutan Kita bakalan explore semuanya Yang ada di villa ini Wow Masya Allah Masya Allah Ini ada beberapa kendi Dari yang besar Sampai yang kecil Ini kalau misalnya kendi ini Diisi air Pasti airnya tuh kayak Ini loh Selalu dingin gitu gak sih? Biasanya kalau terlalu lama kosong Di dalam kendi itu ada isinya Jadi gue punya cerita Di rumah nenek gue itu Ada banyak kendi Dan juga guci Guci-guci gitu Ada orang yang bertamu Ke rumah nenek gue Dan ngomong kalau ternyata pusat dari mereka yang tidak terlihat Makhluk-makhluk takasat mata itu ada di guci dan kendi-kendi itu Sekarang pun masih ada Dan ada di ruang tamu itu Walaupun nenek gue udah meninggal dunia Jadi gue inget gitu Pas gue liat kendi-kendi ini Jadi gue inget omongan orang indigo Yang pernah dateng ke rumah nenek gue Rumahnya ada di Jawa ya Disitu juga banyak banget hal-hal mistis Kayak sering banget di rumah nenek gue itu terdengar suara orang Maku gitu loh Kayak bangunan Tapi di dalam tembok Dan itu selalu jam 3 pagi Jam 2 pagi Jam 3 pagi Suaranya tuh jelas banget Tok-tok-tok Tapi di dalam tembok Dan disini ada salah satu pintu Yang menjadi pusat perhatian gue Tapi pintu ini gak bisa dibuka Nah karena ini posisinya di bawah tangga Kemungkinan ini adalah Ruangan untuk menyimpan barang-barang gitu Kemungkinan ya Tapi gue juga gak bisa memastikan pasti Karena ini gak bisa dibuka Gak bisa dibuka Gue gini tangan gue tiba-tiba ada yang ini Gak bisa dibuka ya ini Mungkin ini adalah ruangan penyimpanan barang gak sih Gak kelihatan apa-apa aja Gak kelihatan Yuk langsung kita mau ke atas Kita dari tadi belum masuk ke kamar-kamarnya ya Nah Kamar yang mau kita datangin pertama itu adalah kamar ini Bismillahirrahmanirrahim Wow permisi Ini banyak banget barang-barang dan boneka-boneka anak kecil loh Apa yang terakhir nempatin itu adalah anak kecil Jadi ini ada kaset-kaset Ada buku-buku Kok gue disini lebih gak tenang ya Permisi Kita gak ganggu Kita cuma sebentar ya punten Permisi Kayak ada suara kan Kayak mereka memberi tanda gitu gak sih Kalau mereka tuh ada Sebelah kanan situ Gue gak tau apa Duh gue ingusan lagi Kalau energinya jelek Gue tau gue ingusan aja Disini nih Gak tau dari gendela ini ya guys Kerasa banget Energinya Permisi ya Ini buku-buku gitu gak sih Ada kartu ini juga tau Game Game apa nih Kayak ada dana umum Ada game monopoli Kayak banyak buku dan game-game gitu Tapi ya lagi-lagi Udah rusak Udah dimakan rayap ini Ya Allah Bagus-bagus ini Ini juga ada koper-koper Yang ditinggalkan oleh pemiliknya Ada Satu, dua, tiga, empat, lima Ada lima koper Ini banyak buku-buku Ini ada Mainan Dan disini juga ada lemari Yang tadi gue bilang Ini kayaknya Terakhir ditempatin anak kecil deh Karena banyak banget Boneka-boneka Dan juga Pakaian anak kecil guys Nih Kayak anak perempuan gak sih Apakah sosok perempuan Yang sering menampakkan diri itu adalah Tapi jangan lama-lama disini ya Permisi ya Punta Terus gue yuk Lanjut Ini ada kamar mandi Gue paling gak bisa sama tirai putih Gue gak bisa banget sama tirai putih Tirai putih Nah, nah Kaget gak lu Kaget banget Gue pertama buka kamar mandi ini Gue kaget banget Bukan karena gimana-gimana Tapi pertama Ini kamar mandi loh Tempat yang lembab Memang tempat kesukaan mereka yang lembab Dan kamar mandi kan kotor Dan gue tuh gak bisa banget Lihat tirai putih Tuh, lihat deh Bismillahirrahmanirrahim Kita langsung aja mau Naik ke atas Yang dimana di atas itu Masih ada beberapa kamar Let's go Jadi ini buat Tempat santai gitu ya Buat menikmati View gitu Dan disitu baru kamarnya Kamar jaman dulu banget Gue tadi ngomong ya Permisi ya Permisi Gue tadi ngomong kan Gue gak bisa banget sama tirai putih Di kamarnya pake tirai putih Kalo kalian yang sering mengira Kak Putriarika berani banget Alhamdulillah iya Kak Putriarika gak punya rasa takut Punya guys Gue punya rasa takut Yang penting kepercayaan kita adalah Yang paling sepurna itu manusia Dan kita punya Allah SWT Tapi rasa takut tetep ada Itu view-nya bagus banget Ada bukit bintang Yang dimana terlihat banget Pemandangan kota Bogor Atau kota Jakarta itu Bagus banget Keliatan gak sih? Ini tuh bagus banget loh Kalo dilihat Kayak bukit Bukit bintang gitu Ini kalo jendelanya dibuka Terus pagi-pagi Pas si udaranya Enak banget Ya make sense lah Kalo rumah ini dijadikan villa gitu Karena emang Di tengah-tengah hutan Dan pemandangannya bagus Ya emang cocoknya tuh Dijadikan villa Kalo dijadikan rumah Ini tuh jauh dari pemukiman warga Gue mau Masuk ke kamarnya Bahagian aja ini Tahun 90-an Villa mewah ini Ini kamar yang Menurut penjaganya Paling serem Karena Ada lukisan Dua wanita Yang dimana Satunya itu Pake baju merah Katanya kan Sering menampakkan diri Adalah sosok wanita Cantik putih Permisi Ini kamarnya Bagus banget Dan di belakang gue Ini udah ada lukisan Lukisannya cantik Dan juga ini ada Boneka kelincih Gue kayak merinding gitu Yang liat lukisannya itu Gak mungkin kan digerak sendiri Tapi lukisannya miring loh Apa bener Yang dikatakan penjaganya Kalo lukisannya ini Pernah gerak sendiri Oke ini kita mau masuk Kedalam kamar mandinya Emang nuansanya itu Tiranya putih semua ya Wow Ini kamar mandinya Termasuk Estetik loh ini Pada zaman dulu Tahun 90-an Estetik banget ini Dan tipikal kamar mandi Kamar mandi kering gitu loh guys Ini juga Pasti dulu ada tiranya juga Konsep dari Villa ini Bagus banget Gue akuin sih Keluarga dari pemilik Villa ini Tinggalnya di Jakarta Banyak banget lukisannya loh Kayak lukisannya tuh Pasti mengandung banyak arti Ini juga kamar Ini kamar yang gak bisa dibuka Itu kayak Coba kita duduk-duduk Ada jawaban gak ya Mampus Apa itu coy Ini kamar lagi ya guys Dan konsep kamarnya itu sama Bertirai juga Cuman yang ini lebih kecil aja Lagi-lagi Banyak sekali lukisan Ini lukisannya kayak petani gitu Terus ini kayak ibu-ibu Lagi ke pasar gitu Bagus loh Lukisan-lukisan tuh bagus Kalau semua Villa Menormalisasikan Banyak lukisan-lukisan tuh Orang yang bekerja di bidang seni Keterampilan itu Menghasilkan uangnya lebih banyak lagi Sebagus itu Cuman sayang Terbengkalai gitu Kalau ditanya alasan Spesifiknya Tempat ini dikosongkan tuh Gak ada yang tau Even itu penjaganya pun Gak ada yang tau Pokoknya Pas Soeharto lengser Villa ini langsung kosong aja Dan beberapa tahun kemudian Pemiliknya meninggal gitu Jadi yaudah Tapi sebelum Villa ini resmi ditutup Villa ini tuh Rame sekali Pengunjung guys Oke guys Gue udah Explore ke Villa ini Gue juga udah ngobrol Sama penjaganya Dari semua ruangan Yang udah gue Masukin Yang paling energinya Kuat banget Yang dimana ruangan bawah Yang tadi banyak sekali boneka Dan juga Mainan Ada monopoli Dan lain-lain Ini gue posisi lagi di atas Dan gue bisa melihat Ke arah bawah Ternyata dari atas Terlihat sangat luas juga Bahkan lukisannya tuh Gak ada di setiap kamar Tapi sampai di dinding-dinding atas pun Banyak sekali lukisannya Villanya Bagus Di tengah-tengah hutan Adem Luas Desainnya juga unik Gue suka dengan konsepnya Tapi kembali lagi Sangat disayangkan Villa ini harus Terbengkalai Sampai sekarang Dimana terbengkalainya Udah Lebih dari 20 tahun gitu Masih belum diketahui pasti Kenapa villa ini Ditinggalkan begitu saja Selain Alasannya pemiliknya Meninggal dunia Kan masih ada Enak keturunannya Kenapa tidak diteruskan Tapi ya kita tidak tahu Alasan pastinya Dan ada cerita yang menarik Di sebelah villa ini Juga ada villa guys Yang dimana Ada tamu Tamunya tuh bawa supir Supirnya itu Lagi istirahat lah Terus jalan-jalan lah Nah Dia masuk ke dalam Teras villa ini Ngopi Sambil ngerokok gitu Nah Pas dia lagi Duduk sambil ngopi Sambil ngerokok Ada orang yang masuk Kedalam villa ini Tapi Yang masuk ke dalam Villa ini Itu tuh orangnya Nembus kaca Dia langsung kayak Kok nebus kaca Dia langsung lari Terus dia langsung ngomong Villa ini tuh kosong atau enggak Ternyata villa ini udah kosong 20 tahun Supir itu langsung ngomong Ke majikannya bahwa Tadi saya pas masuk ke sini Itu villanya tuh Kayak masih beroperasi Buat orang-orang yang lewat gitu Mungkin taunya Villa ini masih beroperasi Tapi untuk warga sekitar Itu udah tau lah Kalau villa ini udah kosong 20 tahun gitu Sebelum gue keluar dari villa ini Gue akan melakukan sebuah challenge Yang dimana gue di bawah sendiri Kameramen ada di atas Tanpa suara dan tanpa cahaya Apa yang akan terjadi Kalau kalian bisa denger suara gue Gue gemeteran disini Karena ya you know Gue beneran sendiri disini Dan ini kayak Aman? Kameramen sendiri loh Aman ya? Ini bukan challenge buat gue doang Juga challenge buat kameramen Buat tim One Two Three Semakin dingin Waktu terus berjalan guys Kalian yang nonton video ini Dekan gak Dengan kegelapan ini Kehandingan ini Waktu sudah berjalan 30 detik Yang gue rasain sekarang Dingin banget Kayak sekitar gue tuh dingin Dan gue kayak kaku gitu Yang gue takutkan juga adalah kameramen Karena kameramen di atas guys Tapi biasanya kameramen selalu selamat Jadi kita tenang aja Gak bisa duduk Gue gak bisa gerak Gue kaku Siapa? Turun deh Per Turun aja Turun aja Turun Kayak ada orang tau Kayak ada orang Kamu gak ngerasa Gimana? Disitu Itu kan dipertigian disitu Kan arah mau ke kamar kan Yang dimana ada lukisan itu kan Kayak ada bayangan gede gitu Gue Ngerasain disitu ya Sama disitu Tapi kalau disitu Kayak Kayak gak jelas gitu Tapi di atas itu Kayak Kayak keluar dari kamar gitu loh Per Kayak mau arah ke lu Gak ke arah aku Gak ke arah aku Karena gue kaget Tadi gue lagi ngelamun Kayak gue liatungin doang Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini Ditunggu video-video selanjutnya Alhamdulillah kita semuanya selamat Yang penting kita tetap sopan Karena kita gak tau Sedang berada pada dengan siapa Ingat ya pesan gue Tetap sopan dimanapun kalian berada Jangan lupa buat kalian semua Yang belum subscribe Subscribe Yang belum like video ini Like video ini Dan share terus Dukung gue terus Untuk buat video-video Yang menghibur kalian semua Dan kalian yang di rumah Ikut deg-degan Kalian ngerasain apa yang gue rasain disini Real kameramen selamat guys Ini kita semua selamat Alhamdulillah Sudah dilalamin Anjir Anjir gue disini Dibirkan ya Terima kasih selamat menikmati